Intro Pemerintah Korea Selatan membuat jejak pendapat untuk membantu memutuskan kemungkinan pengecualian wajib militer untuk BTS Diumumkan bahwa Kementerian Pertahanan Nasional Korea Selatan akan melakukan jejak pendapat mengenai BTS dan wajib militer mereka Seperti yang diketahui banyak orang, pria Korea Selatan dituntut untuk mengabdi pada bangsanya ketika saatnya tiba Biasanya ada batasan usia antara 18 dan 35 tahun Kadang-kadang, selebritas atau kasus khusus diizinkan untuk menunda pendaftaran selama 1 atau 2 tahun Bagat lain yang diakui seperti atlet dan musisi nasional dapat diberikan pengecualian dari dinas Kalau sudah ditentukan bahwa mereka telah mengabdi pada negara dengan bakatnya Salah satu kasus tersebut adalah kalau mereka telah mengenakan medali olimpiade Mereka yang dianggap tidak layak secara fisik juga dapat dikecualikan dari layanan dalam kasus yang parah Atau dipindahkan ke unit di mana mereka tidak perlu berada di garis depan Kasus BTS telah diperdebatkan selama bertahun-tahun secara luas diakui bahwa mereka telah membawa banyak kemuliaan dan ketenaran bagi bangsa Beberapa bahkan berpendapat bahwa BTS telah membawa lebih banyak pengakuan ke Korea Selatan daripada artis atau artit ilhain Karena perdebatan telah berlangsung terlalu lama, anggota tertua BTS, Jin, segera mendekati batas usia pendaftarannya waktu sangat penting dalam masalah ini Menanggapi hal ini, Menteri Pertahanan Lee Jong-sok mengumumkan pada 31 Agustus 2022 Bahwa mereka telah menetapkan tegat waktu dan memerintahkan jejak pendapat cepat mengenai masalah itu Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa mereka akan mengambil keputusan dengan hati-hati Berdasarkan sintesis pendapat dari berbagai anggota parlemen Dan mempertimbangkan kepentingan nasional di berbagai tingkatan Meski berjanji keputusan itu akan diambil secepatnya Pemerintah tetap berhati-hati soal itu Awal tahun ini, Ketua Komite Tenaga Kerja Militer sudah menyatakan keprihatinan tentang kurangnya sumber daya militer dan prinsip keadilan dalam ini Yang kedua, tujuh grup K-pop yang dituduh melakukan lip-sync Idola K-pop dikenal sebagai paket hiburan lengkap dan diharapkan dapat bernyanyi dan menarik untuk rutinitas yang rumit untuk banyak rilisan mereka Cukup sering, kelompok mampu melakukan pertunjukan yang luar biasa sehingga orang-orang yakin bahwa mereka tidak menyanyi secara langsung Berikut adalah tujuh kali grup K-pop dituduh melakukan lip-sync Yang pertama, Blackpink Blackpink baru-baru ini membuat sejarah di MTV VMA 2022 Grup ini membawa pulang penghargaan untuk pertunjukan metaverse terbaik dan Lisa membawa pulang penghargaan untuk K-pop terbaik Grup ini juga menutup internet dengan penampilan langsung prasingle mereka, Pink Venom Penampilan grup ini menjadi tren di media sosial karena keterampilan vokal mereka yang luar biasa Tapi tampaknya online media Amerika Serikat, Variety tidak terkesan Pada tanggal 28 Agustus, sebuah artikel dari majalah itu mencantumkan momen terbaik dan terburuk dari acara penghargaan tersebut Di antara momen terburuk, artikel itu menuduh Blackpink melakukan lip-sync dan menganggapnya sebagai salah satu momen terburuk malam itu Variety menulis Kesalahan yang lebih mencolok adalah lip-sync yang jelas Di antara pelanggan berulang adalah artis seperti Blackpink, Anita, dan Flo Millie Yang mencurahkan perhatian pada rutinitas tarian mereka tetapi meninggalkan sedikit ruang untuk nyanyian yang sebenarnya terus varietik Dua, etis Meskipun mereka tidak langsung dituduh lip-sync selama wawancara dengan wired etis Menjawab beberapa pertanyaan yang paling banyak diajukan di internet tentang mereka Pertanyaan pertama yang diajukan adalah Apakah etis lip-sync dan sepertinya kelompok itu sangat ingin menjawab Sohoa mengatakan Kami dapat dengan bangga mengatakan bahwa 100% dari penampilan kami dinyanyikan secara live Dan semua anggota lainnya mengonfirmasinya 3. Stacey Stacey baru-baru ini mendapat perhatian karena pendapat tegas mereka tentang sinkronisasi bibir Dalam sebuah video yang diposting ke seluruh perusahaan mereka Para gadis itu membahas bagaimana mereka tampil live sejak debut mereka Dan betapa pentingnya untuk bernyanyi selaras tanpa banyak mundur Gadis-gadis itu bersikeras bahwa setiap orang harus tahu bahwa mereka bernyanyi secara live Dan merasa perlu untuk menekankan faktanya Sumin mengatakan Terasa jelas bagi kami bahwa kami bernyanyi secara langsung Dalam pertunjukan langsung kata Sumin Stacey Stacey bahkan mengatakan bahwa mereka bernyanyi secara langsung ketika mereka merekam video musik Karena energi mereka terlihat berbeda 4. Aespa Aespa punya banyak contoh di mana mereka dituduh melakukan lip-sync selama pertunjukan mereka Meskipun banyak yang memuji vokal grup yang luar biasa Winter mengambil sendiri untuk membuktikan bahwa haters salah selama salah satu pertunjukan musik group Saat membawakan dreams come true Winter berjalan ke depan seolah-olah menyanyikan bagiannya tetapi tidak membuka mulutnya Hanya vokal latar yang bisa didengar Dan berdasarkan seringai kecil yang diberikan Winter ke kamera Dia melakukan ini untuk membuktikan bahwa mereka bernyanyi secara langsung 5. Alexa Penyanyi berbaka dan pemenang kontes lagu Amerika Alexa telah menghadapi bagiannya dari para penantang bernyanyi Selama episode pembukaan acara, Alexa mengejutkan pemirsa di seluruh negeri dengan bakatnya Tetapi banyak yang mengklaim bahwa dia tidak bernyanyi secara live Tidak hanya penggemar datang untuk membelanya, tapi juga kritikus industri musik Konsensus umum adalah bahwa karena Alexa bernyanyi dan menari Backing tracknya perlu sedikit lebih kuat dan idola K-pop biasanya dilatih seperti itu 6. NCT Dream NCT Dream baru-baru ini membuat penampilan ke ikon LA pertama mereka pada pertengahan Agustus 2022 Dan mengejutkan penggemar di seluruh dunia dengan vokal mereka yang luar biasa Sangat menakjubkan pada kenyataannya, banyak yang berpikir bahwa grup itu mungkin telah lip-sync Channel mengambil waktunya di bubble untuk memberi tahu sama orang bahwa mereka bernyanyi langsung dengan cara yang paling berkelas tapi savage Channel mengatakan Aku mendengar seseorang mengatakan bahwa mikrofon kami tidak aktif Terima kasih atas pujiannya, semua mikrofonnya baik-baik saja Berdasarkan vokal channelnya luar biasa dan jelas, mudah untuk melihat kenapa seseorang mungkin berpikir itu adalah lip-sync 7. BTS Saat BTS di 2D tidak menyanyi secara live, Suga memiliki respon terbaik untuk membungkamara haters BTS menampilkan lagu Mikro, lagu yang mereka kolaborasikan dengan Steph Aoki di SBS Gayo Dayun 2017 Tapi dengan sedikit modifikasi dari Suga Para anggota mengikuti konsep yang sama dari video musik mereka dan memasuki panggung dengan penuh gaya Mereka duduk berdampingan saat memasuki panggung dengan meja mikrofon di depan mereka Tapi selama pertunjukan, Suga menjatuhkan mikrofonnya di tengah penampilan rapnya Dan hanya tersenyum saat lagu itu berjalan tanpa suaranya Pada awalnya, penonton menganggap itu adalah bagian dari pertunjukan Tetapi penggemar dengan cepat mengartikan bahwa itu adalah caranya untuk membuktikan bahwa haters itu salah Karena kodeografi, rap, dan vokal mereka yang intens Banyak pemirsa yang menganggap mereka tidak menampilkan vokal secara langsung Tapi setelah momen khusus ini, penggemar berpikir bahwa Suga menjawab klaim bahwa BTS tidak bernyanyi secara langsung Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton